Intro Sekarang yang kita ingin bahas perannya saat adalah di wilayah timurnya Zizir Arab Irak, Iran, Rusia, Afganistan ini semua wilayah yang sangat luas sekali Ini dulu negara adik kuasa Persia Terkenal orang-orang Persia ini dulu sangat kuat Poster tubuh yang besar dan mereka penyembah api Diutuslah seseorang yang bernama Asim Dan juga diikuti oleh Qaisi bin Zurara Ini sahabat-sahabat nabi semua ya Maka sempat begitu ketemu dengan Kisra Kata Kisra, apa yang membuat kalian datang ke wilayah kami? Membawa pasukan kalian ke sini Kata Asim, dan disini keluarlah sebuah hukum syari'i berhubungan dengan jihad Dia mengatakan kami datang ke sini untuk menerapkan hukum Allah pencipta langit dan bumi Kalau kalian menerima hukum Allah itu, agama Allah itu, kami tinggalkan kalian dengan kerajaan kalian Dan kami cuma meninggalkan Kitabullah dan Sunnah Nabinya Itu saja Artinya kami tidak akan ganggu Ya sejajar kau tidak akan jatuh dari jabatanmu Karena memang begitu dalam Islam Pemimpin perusahaan pun kalau masuk Islam tetap dia dengan perusahaannya Raja negara tetap jadi raja Tapi dia sudah mengubah prinsip hidupnya, pedoman hidupnya pada Al-Quran dan Sunnah Maka ini prinsip dasar dalam jihad Jadi kami datang untuk itu Kalau kalian menerima, maka kami biarkan kalian dan kami tinggalkan kalian dengan Kitabullah dan Sunnahnya Kata Ya sejajar, kalau kami menolak Kata si Asim, kalian harus membayar jizya Lalu dia mengatakan, kalau kami menolak Kata Asim, kepalamu akan melayang dengan pedang-pedang kami Kalimat yang tidak pernah Ya sejajar dapat ancaman seperti itu Sementara lawannya saja, wilayah Rumawi Yang waktu itu yang menguasai setengah dunia yang tersisa Persia menguasai setengah yang lainnya Tidak pernah berani menulis ataupun berkata itu kepada Ya sejajar Karena Ya sejajar raja yang sangat kuat Maka Ya sejajar ini pun marah Sambil mengatakan, kalau bukan karena utusan tidak dibunuh Saya akan bunuh kalian Dia menghina Dia bilang, saya tidak pernah menemukan di muka bumi kaum yang lebih hina Miskin dan bodoh seperti kalian Orang-orang Arab maksudnya Kalau ada wilayah kami di pelosok-pelosok Yang kami anggap tidak perlu Kami menyuruh pemimpin-pemimpin wilayah kami yang terendah itu Untuk mengatasi dan mengurusi masalah-masalah kalian Kalau kedatangan kalian kepada kami Karena kalian gurur Gurur ini percaya diri yang berlebihan Maka kalian salah tempat Dan kalau kalian karena kelaparan Maka kami berikan kalian makanan Dan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi raja kalian Lalu kemudian kami berikan kepada kalian pakaian, makanan Sudahlah pulang aja Maka Qaisi bin Zurara r.a. sahabat Nabi tidak bisa tahan Maka dia mengatakan Wahai Ya sejajar Apa yang kau ucapkan tadi Benar Kami adalah kaum yang sangat terhina Kami kaum yang sangat rendah Sebelum diutusnya Nabi Allah kepada kami Tapi sekarang setelah Nabi Allah datang Allah muliakan kami dengan agamanya Kami mulia hidup di atas ajarannya Dan kami akan menerapkan agama ini Sampai kami mati Atau kalian yang mati Maka pulanglah mereka ini Lalu kemudian Ya sejajar ini penasaran Dia kirim surat Dia sampaikan kepada Rustum Rustum ini panglima perangnya dia Rustum ini ahli perang Bertahun-tahun Sudah puluhan tahun Itu selalu memenangkan peperangan Melawan Rum Pasukan yang sangat kuat Pada saat itu Lalu dia tahu strategi Dan dia tahu orang perang Orang yang perang Itu sangat sulit dikalahkan Kalau penuh dengan semangat Rustum mempelajari Pribadi-pribadi orang-orang muslim ini Itu penuh dengan semangat perang Memang mau mengalahkan Dan ini pasukan yang sulit untuk dikalahkan Lalu Saat pun menerima surat dari Rustum Minta kirim orang kepada saya Saat kirim Mughira Ibn Suqbar Sahabat Nabi yang mulia Al-Mughira datang Negosiasi Rustum mau tahu ini Apakah semua orang muslim sama Tawarkan Islam Atau tidak jizya Kalau tidak perang Datang Al-Mughira Sama saja Rustum penasaran Dikirim pulang Baiklah Utus kepada kami orang lain lagi Seminggu kemudian Maka pada saat itu Dikirimlah satu sahabat Nabi yang unik Ini yang saya ingin diberatkan kisahnya Rub'i Ibn Amir Ini sahabat Saya kalau baca ceritanya luar biasa Sahabat ini Rub'i ini adalah orang Badui Dari padang pasir Ciri-cirinya begini Disebutkan ciri-cirinya Rub'i ini seorang badui yang mengenakan Baju dari kain yang kasar Tidak punya baju besi Senjatanya sederhana Orangnya pendek Imamahnya yang dia pakai di kepalanya Tali Lilitan yang digunakan untuk tali ikat keledainya Dia pakai keledai bukan pakai kuda ya Kemudian dikatakan Rambutnya Ikal Panjang Keriting Jadi orang Arab Badui asli Sebagian Athar menyebutkan Dia meletakkan di kepalanya Panci yang dia pakai masa Jadi ini sebagai tameng istilah gitu Ini unik sekali gitu Tapi apa alasannya kenapa saat kirim Rub'i Ternyata kasusnya adalah satu lagi Karena masalah keyakinannya Jadi saat mengirim ini Bukan orang-orang yang gampang negosiasi Gampang terpengaruh dengan harta Atau wanita Dan subhanallah Allah berikan taufik saat memilih Rub'i Tepat setelah Al-Mughira Jadi ternyata pada saat Al-Mughira pulang tadi Rustum memerintahkan Dia bilang saya akan undang satu orang lagi Diantara mereka untuk memastikan Apakah sama konsepnya Tapi saat ini agak berbeda Semua pasukan Semua dayang-dayang Harus pakai baju yang paling mewah Yang warnanya keemas-emasan Bahkan ada riwayat mengatakan pakai emas Ada singa sana khusus Rustum ini Emas semua Kuda yang dia pakai Untuk mengantarnya ke singa sana Lapisan pelanannya emas Semuanya serba emas Karpet ditebar dari pintu gerbang Sampai ke pintu masuk Diletakkan dayang-dayang yang paling cantik Lalu setelah selesai persiapan ini Maka Rustum kirim surat lagi kepada saat Kirim kepada saya satu orang lagi Saat Mengirim Rub'i Begitu Rub'i tiba Pengawal-pengawal Rustum Tidak percaya Ih dia utusannya Kata mereka Begitu Rub'i datang Ditanya Kau utusan? Dia bilang iya Saya utusan Kata mereka pertama kali adalah Kau harus sujud dulu Ruku atau sujud Tundukkan kepala kamu kepada Rustum Sebelum masuk ke istana Semua orang masuk ke istana ini harus ruku Rub'i tersenyum Dia turun Dicabut pisaunya dia Dia bawa pisau Kebetulan disitu di pintu gerbang itu Ada karpet yang ditaruh Memang karpetnya bagus Memang untuk menggoda ini Amal Rub'i Dia tidak jawab dulu Diambil dipotong karpet itu Diambil ditaruh di tempat pelana dia duduk Itu dulu yang dia lakukan Belum buat apa-apa Begitu dia taruh di atas pelana Kemudian dia balik ke mereka Dia bilang Yang undang saya Kalian Jangan saya yang ikut Kalian ikut saya Saya tidak mau sujud kecuali kepada Allah Tapi ambil dulu barangnya Menunjukkan penghinaan Ini bukan mencuri ya Tapi ini memang peperangan Ini lain Gak mau ruku ini orang Gak mau tunduk Dan ini orang Arab badui Orangnya keras-keras susah Mau disuruh bagaimana Kalau kita bunuh Gak berhasil targetnya Karena target kan Mau diperlihatkan di dalam Dayang-dayang Emas segala Mau digoda nih ceritanya gitu Sudah kata Rustum begini aja Pintu gerbang Kalau dia nanti kamu bukain Bukain sedikit saja Supaya dia kalau masuk Dia harus tunduk Harus dibuat Buat begitu Rub'i subhanallah Allah kasih kecerdasan Dia lihat Dia sudah tahu Oh tadi perintah suruh ruku Ini suruh ruku juga ini Rub'i buat unik Dia turun dari keledenya Dia balik dirinya Dia balik keledenya Lalu dia masuk dengan pantatnya Jadi dia sama keledenya Ditarik sama dia Masuk mundur Jadi tadinya dia disuruh ruku Dia malah hinain Rustum Sudah dia masuk Setelah masuk pintu gerbang Dibalik keledenya Dia dinaik diatasnya Ini biasanya keledai Ditaruh di depan Ini gak dipakai sama dia Masuk Jadi karpet yang tebal ini Diinjak sama dia Diinjak sama keledenya Keledenya dalam kondisi kotor ini Jalan Setiap dia lewat Tombaknya Ditarik-tarikin diatas karpet Jadi sobek-sobek karpetnya Wah jalan terus Ditarik Ini Pemandangannya disaksikan oleh orang-orang Tapi mereka tahu Rustum tidak instruksikan Suruh bunuh ini Gak bisa dibunuh orang ini Utusan Begitu dia masuk Dibukain pintu gerbang Sehingga sana disana Ada Rustum duduk Kiri kanan ini Banyak bantal-bantal Permadani Bagus-bagus Rubi'i turun dari keledenya Ini dia lihat Rustum disana nih Dia turun Dirobek-robek Sama dia bantal itu Ternyata ada satu hikmah disini ya Saya tidak tahu pada saat itu Rubi'i ini Tahu atau enggak Apa yang dia lakukan Tapi Dia seperti seakan-akan Dapat isyarat Kalau Memang ini Untuk membuat fitnah Bagi dia Dan untuk menunjukkan Seakan-akan begini Orang-orang Persia Yang ingin tunjukkan Ini kekayaan kami Kami kaya raya Kami bisa mengalahkan kalian Dan Rubi'i ingin membalas itu Mengatakan Ini enggak ada nilainya Di depan mata saya Kesannya begitu Tapi apakah poin itu Rubi'i berfikir atau tidak Allah Alam Tapi saya tangkapnya Dari kisah seperti itu Jadi dia lakukan itu Sebenarnya untuk menunjukkan Kalau ini emas Apapun yang kau taruh Tidak ada apa-apanya Dia lewat menuju ke Rustum Jalan di atas keledai Sambil merusak Tadi karpet Sampai depan Rustum Kiri kanan perempuan Daya-daya yang cantik Tidak ada yang dilihat sama dia Rustum tanya Kenapa kalian datang Kata Rubi'i Kami datang Untuk mengeluarkan Seluruh yang menyembah Makhluk Kepada menyembah Tuhan yang makhluk Kami datang Untuk membawa Agama Allah Sampai ke seluruh Pelosok bumi ini Dan Kalau kalian mengikuti Ajaran itu Kami tinggalkan buat kalian Kitabullah dan Sunnah Nabinya Sudah selesai Tinggal berhukum dengan itu Itu saja Maka kata Rustum Kalau kami menolak Kata Rubi'i Kalau kalian menolak Kalian harus membayar Kepada kami Upati Datang Sambil merangkak Kehadapan kami Kata Rustum Kalau kami menolak Kepalamu akan saya penggal Kata Rubi'i Dengan tegas Lalu kata Rustum Kau ini siapa sebenarnya Kau ini pimpinan mereka Artinya kok bisa Keputusan kau yang tentukan Gitu kan Kata Rubi'i Begini dan begitu Ya saya butuh sebulan Kata Rubi'i Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Allah Tidak pernah mengizinkan kami Berdialog Dan berdiskusi Memberikan waktumu Lebih dari tiga hari Waktumu tiga hari Maksimal Dan setelah tiga hari Kau harus pilih Islam Kau selamat Atau jizya Terhina Atau kami akan penggal lehermu Kata Rustum Ini orang luar biasa Ini gitu kan Ini gimana dikosiasi Sama orang begini Pokoknya gak ada A, A, B, B Gak ada Kata Rustum Baiklah Kami akan berfikir Pulanglah Rubi'i ini Lalu Rustum mulai berfikir Bagaimana ini Apa yang harus dilakukan Dia musyawarah sama Yas Dajar Ini betul-betul yang sedang kita hadapi Ini bukan main-main Ini orang-orang yang Tidak takut mati Tidak terpengaruh dengan harta Dan memang yang dikeluarkan Baru saat itu Harta-harta yang sangat besar Oleh Rubi'i Ditinggalin sama dia Rustum sudah dikatakan begitu Minta waktu dia balik Gak lihat kiri-kanan Keluar sampai pulang Maka setelah musyawarah Yas Dajar bilang Tidak bisa kita biarkan Harus perang Baiklah Ringkas cerita Keluarlah pasukan pada saat itu Saat Radiyallahu Mengirim 10 orang sahabat Waktu Rustum sudah keluar Dengan pasukannya Maka Saat mengutus 10 orang sahabat Ada 2 sahabat yang menonjol disini Sahabat ini bernama Amr bin Karibid bin Zubaidi Dan Tulaiha bin Khwailid al-Uzzi Dua sahabat ini juga punya kisah unik nih Maka pada saat itu pun 10 orang ini pergi Rupanya Rustum mengatakan Menerima institusi dari Yas Dajar Kita harus kerahkan pasukan kita yang terkuat Yang selama ini belum pernah dikerahkan Sekebanyak itu 240 ribu orang 240 ribu orang ini Dibagi menjadi 3 bagian Bagian ujung tombak Terdiri dari 70 ribu orang Bagian jantung dari pasukan Tengah Itu 100 ribu orang Dengan ekor pasukan 70 ribu orang Maka yang terjadi pada saat itu Jalanlah Dan Rustum ini mengatur strategi Supaya Kalaupun ada mata-mata muslim Dia tahu bahwasannya pasukan ini sangat besar Jalan dulu yang 70 ribu itu Setelah perjalanan 2 hari Baru keluar yang 100 ribu Setelah perjalanan 2 hari Baru keluar lagi yang 70 ribu Jadi pasukan ini sangat besar jalan Pada saat itu 10 orang ini diutus oleh saat Coba ngintai 10 orang ini memang pemberani Terutama 2 orang ini Masuklah mereka ke pedalaman Kampung demi kampung lewatin Kedalam Sampai menemukan pasukan ini Pada saat menemukan pasukan Yang 70 ribu orang pertama ini Maka sahabat-sahabat yang lain disitu Mengatakan Ini dia pasukannya nih Ada bendera Ada pasukan gajah Jumlahnya tidak terhitung Sekitar 70 ribu orang Pada saat itu Orang-orang semua mengatakan Ini pasukannya Kita kembali sampaikan kepada saat 2 orang sahabat ini Sengaja saya sebutin namanya Karena mereka punya kiprah Si Amr Bin Karib tadi Dengan Tulaiha Bin Khuailid 2 orang ini bilang Bukan Ini bukan Inti pasukan Ini cuma ujung tombaknya Pasukan depannya saja Katanya 8 orang Pastilah ini Dia bilang enggak Kalau kalian mau pulang Silahkan Kalian pulang aja Pulanglah 8 orang ini 2 orang ini adalah 2 kepala suku dari Yaman Dan 2 orang ini Dulu di zaman Jahiliya Kalau orang-orang Quraish pun Butuh bantuan Segala Sering minta tolong Dan kalau 2 orang ini Sudah datang di pasukan Quraish Pasukan Quraish sudah merasa tenang Karena 1 orang dianggap seperti kekuatan seribu Beraninya luar biasa Yang terjadi adalah Pada saat itu 2 orang ini jalan Amr dan si Tulaiha jalan Perjalanan 2 hari Ditemukanlah 100 ribu itu Pasukan yang kedua Kata Amr kepada Tulaiha Wahi Tulaiha Ini kira-kira pasukannya Kata Tulaiha Bukan Ini masih Jantungnya nih Masih ada pasti Kena Tulaiha Kepala suku Sering ikut berperang Tahu dia Ini sekitar 100 ribu orang Kata Amr apa yang kita lakukan Kata Tulaiha Masuk lagi Kita cari ujungnya Ekornya dimana Karena disitu Biasa pimpinannya Jalanlah mereka Perjalanan 2 hari lagi Sampai mendekati Madain Nah Madain ini teman-teman Sekarang adalah Ibu kotanya Kisra pada saat itu Sangat terkenal Memiliki istana putih Maka yang terjadi Kata Amr Ayolah kepada Tulaiha Jalan Jalan sampai 2 hari Menemukan 70 ribu lagi pasukan 70 ribu pasukan Yang terakhir yang ditemukan ini Ternyata disitu memang ada Singasana Ada Rustum Yang lagi duduk diatasnya Di bawah Ada pasukan gajah Dan ada gajah-gajah Yang berwarna putih Ini biasa gajah-gajah pilihan Maka kata Amr Apakah ini Ekornya Kata Tulaiha Iya Kata Amr Kalau gitu ayo kita pulang Sampaikan aja kepada saat Berarti jumlah mereka 240 ribu Kata Tulaiha Wahai Amr Sudah sejauh ini kita jalan 6 hari perjalanan Terus kau mau pulang kosong Kata Amr Kau mau apa Kata Tulaiha Serang Riwayat Soh yang menyebutkan Maka kata si Amr Wahai Tulaiha Kau sadar Kita 2 orang lawan 70 ribu Kata Tulaiha Iya Apa yang kau takutkan Kalau kau tidak mau menyerang mereka Berarti kau pengecut Percuma jadi kepala suku Kata Amr Bukan masalah pengecut 70 ribu Dan kita ini butuh informasi Yang kita sampaikan kepada saat Kau tahu saya bukan pengecut Tapi kalau kita nyerang Kita terbunuh Berarti yang ditinginkan oleh pimpinan Kita tidak dapat Kata Tulaiha Kita tidak akan terbunuh Kecuali ajal Sudah datang Kalau kau tidak mau ikut Tunggu disini Ini Tulaiha Luar biasa Beliau takbir Sendirian Dan kebetulan Waktu itu kebetulan sekali Memang Pasukan yang 70 ribu ini Sudah jalan selama perjalanan 2 hari juga Dari wilayahnya dia Dan lagi istirahat Pas sudah Malam Kemudian dia datang Sendirian Si Amr nunggu Dia serang Kemudian dia datang Ke kema-kema mereka Memutusin tali-tali kema mereka Semua yang didapat Ditebasin sambil takbir Allah Akbar Allah Akbar Satu orang Karena suara takbir Yang sering diucapin Sama dia banyak Yang sering terulang Maka orang pikir Ini pasukan sedang menyerang Maka dia putusin Semua tali-tali Sampai tiba di kemanya Rustum Pimpinan mereka Dia tebas Talinya Kemudian diambil Kudanya Rustum Kuda yang paling bagus Pimpinannya diambil Kemudian dia bawa pulang Dia keluar Ini sudah kacau di pasukan Dipikir pasti banyak Prajurit yang sedang menyerang Muslimin Padahal cuma satu orang Kau kema-kema nya Semua sudah runtuh Obornya diambil Dilemparin Terbakar obor itu Jadi dia satu orang Bikin kacau Kemudian dia keluar Dia datang kepada Amr Sampai senyum Nih saya sudah dapat Kau nima Kemudian dua-duanya pulang Amr sempat kagum pada saya Tapi Amr tidak ikut ya Pulanglah dia Lalu diberikan kepada Saat Saat mengatakan Bagus yang kamu lakukan Itu yang namanya prajurit Maksudnya nyerang Jangan takut Ini termasuk kisah yang unik Yang terjadi pada saat itu Sebelum terjadi kepeperangan Dan Saat tetap berpegang pada instruksi Dan ini penting sekali Memegang instruksi pemimpin Kata Umar Jangan serang Sampai mereka menyerang Sampai kau nanti Mengetahui Aib dan kekurangan Serta kelemahan Pasukan musuh Maka ditunggulah Rustum juga tidak mau Buru-buru menyerang Ringkas cerita pada saat Pasukan sudah bertemu Saat Radiyallahu Dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala Kena penyakit kulit Waktu itu Tiba-tiba Di tubuhnya muncul Bisul-bisul Dan bisul ini Mengeluarkan banyak sekali Nana dan darah Kesakitan Jadi dia Cuma bisa berdiri Atau tengkurap Dia gak bisa yang lain Saat Radiyallahu Maka Saat mengatakan Saya menunjuk Khalid bin Marfa Ini ada satu tabi'in ya Kata Saat Letakkan saya Di tempat tertinggi Di arena peperangan ini Kebetulan Kaldisia ini Ada di lapangan Kayak padang pasir Dan Ada gunung-gunung batu Maka Saat pun Dibawa sampai ke atas Nah Saat ini Radiyallahu Baring Tengkurap Sambil melihat Pasukan musuh Dan ternyata Hikmahnya juga adalah Saat jadi bisa tahu Seberapa besar pasukan musuh Karena kalau dari gunung Kan kelihatan Terus saat terus Memotivasi Ya para pasukannya Sampai dia mengatakan Aku telah mewakilkan Kepada Khalid bin Arfata Sebagai wakilku Maka ikutilah dia Maka mereka pun Akhirnya mengikuti Khalid bin Arfa Kata Saat Menjelang sholat duhur Jangan pernah menyerang Sampai azan duhur Dan kalian sholat duhur Setelah sholat duhur Maka dengarkanlah Pecikan takbirku Kalau aku takbir yang pertama Maka kalian juga Ikut bertakbir Saat takbir Orang yang dibawanya Menyampaikan takbir Sana takbir Terdengar takbir Takbir semua Serentak 30 ribu orang Setelah itu Kalian tenang Tunggu instruksi Takbir saya yang kedua Maka Saat pun bertakbir Setelah melihat pasukan musuh Sambil berdoa kepada Allah Lalu berkata Allahu Akbar Yang kedua Sampailah kepada orang yang dekat saat Lalu menyampaikan Sampai ke pasukan Semuanya takbir yang kedua Kemudian Saat melihat lagi ke arah musuh Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mengucapkan takbir yang ketiga Dia rupanya ini Secara manusiawi Ingin melihat Reaksi takbir Kepada pasukan-pasukan musuh Dan saat bisa melihat Dari jarak jauh Mereka saling melihat Satu sama yang lain Artinya ini ada Pengaruh kejiwaan Terhadap takbir tersebut Karena 30 ribu orang Semua takbir Maka saat berkata Saya akan takbir yang ketiga Dan pada saat selesai Saya takbir yang ketiga Kuatkan tali-tali sendal kalian Kuatkan pelana-pelana kuda kalian Bertawakkanlah kepada Tuhan kalian Dan seranglah musuh kalian Dengan mengejar surga dari mereka Maka takbir lah Yang ketiga Allahu Akbar Semua Allah Akbar Lalu pasukan semuanya Memperbaiki sepatuhnya Sendalnya Dan ini ternyata Punya efek juga Musuh-musuh pada saat melihat 30 ribu orang dihadapannya Walaupun jaraknya jumayan Gitu kan Tapi ternyata mereka Semua serentak dari kudanya Itu melihat ke arah sepatunya Karena instruksi pemimpin begitu Musuh-musuh rupanya menangkap lain Musuh-musuh menangkap Berarti ada senjata-senjata Di kaki-kaki mereka nih Gitu kan Ada yang dirahasiakan Gitu kan Padahal instruksi saat Cuma begitu Suruh kuatkan sendal-sendal kalian Kuatkan pelana-pelana kalian Maka ini Sebuah hal pemandangan Yang unik Bagi musuh-musuh Allah S.W.T Maka yang terjadi pada saat itu Semua pun Memperhatikan Saat melihat dari atas Kata saat Setelah takbir yang keempat Maka ujun tombak maju menyerang Lalu beberapa saat setelah itu Disusuh oleh sayap kanan Dan sayap kiri Tanpa menunggu Pada saat kalian sudah bertemu Dengan musuh kalian Ucapkan dengan suara keras La hawla wa la quwata illa billah Ucapkan La hawla wa la quwata illa billah Terus begitu Maka akhirnya Pasukan pun melakukan Saat bertakbir yang keempat Allahu Akbar Disampaikan Allahu Akbar Semua yang bertakbir Maka dilakukan Ujun tombak maju Kemudian sayap kanan Sayap kiri maju Mereka begitu mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah La hawla wa la quwata illa billah Maka di dalam buku-buku sejarah Dikatakan musuh-musuh mereka Berjatuhan seperti lalat-lalat Yang jatuh Bertebaran jatuh Kerana semangat yang besar Orang-orang muslim ingin mencari kematian Kerana Saat mengatakan Kejarlah surga dari musuh-musuh kalian Sementara musuh-musuh mereka Itu berharap Bisa selamat Kerana mereka menerima gaji Dari itu Beda Lalu Saat Radiyallahu anhu Memerintahkan pada saat itu Ujung ekor Untuk jalur maju ke depan Terus maju saja Dengan sentakan-sentakan kaki mereka Sambil bertakbir Sambil melantunkan Ayat-ayat surah al-amfal Maka jalanlah Pasukan yang di belakang ini Nah Ternyata Jalannya pasukan Ekor ini dengan tenang Sementara kanca peperangan Berkecamuk Ini tidak biasa terjadi Dalam peperangan Biasanya Kalau lagi berkecamuk pun Pasukan dari belakang juga Menyerang dengan cepat Ini enggak Memang sengaja begitu Dan oleh Saat disuruh melebur Jadi tadinya pasukan Ekor itu Kotak misalnya Maka disuruh memanjang Kesamping oleh Saat Lalu mereka disuruh jalan Dengan tenang Sambil membaca Ayat-ayat Al-Quran Oleh musuh Ternyata Rustum di bagian belakang Menyaksikan kejadian tersebut Dan melihat Kalau ini Adalah strategi perang Yang belum pernah mereka tahu Sebelumnya Dan ini memang Sangat luar biasa Musuh-musuh pada saat melihat Ada pasukan yang melebar Datang dari belakang Tidak menyerang Maka dengan Jalannya mereka pelan Biasanya pasukan Kalau jalan pelan itu Kena terlalu banyak jumlahnya Pasukan kalau banyak jumlahnya Maka jalannya pelan Tidak bisa semuanya Serentak lari Maka mereka mengira Bahwasannya pasukan ini Sangat banyak Bukan lagi 30 ribu Seperti yang diinstruksikan Ringkas cerita adalah Setelah 3 hari peperangan 4 hari tepatnya Terjadi peperangan Pasukan muslimin Mengendapatkan kemenangan Dan pada saat itu Rustum pun sendiri terbunuh Terbunuh di tangan Kaum muslimin Terbunuh di tangan Terbunuh di tangan